Saudara, video yang memperlihatkan penggerbekan penampungan sepeda motor curian viral di media sosial. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita belasan sepeda motor yang diduga hasil curian. Dalam video amatir yang direkam warga, penggerbekan kasus pencurian sepeda motor dilakukan di wilayah Rawolumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Belasan motor metik hingga motorsport disita polisi dari rumah terduga pelaku yang digunakan sebagai penampungan. Dari rumah kontrakan, polisi menemukan 18 sepeda motor yang diduga hasil pencurian yang disembunyikan oleh tersangka. Saat penggerbekan, penghuni kontrakan tidak ada di tempat dan kini masih dalam pengejaran. Ini adalah rumah kontrakan yang digunakan untuk menampung sepeda motor curian. Penghuni kontrakan ini diketahui sebagai buruh pabrik. Tetangga mengaku tak mengetahui kontrakan ini digunakan untuk penampungan sepeda motor curian. Namun, tetangga sering menjumpai tersangka sering berganti-ganti sepeda motor. Saya lagi tidur, tahu-tahu ada penggerbakan, langsung kontrakan saya ditendang gitu. Polisi ya Bang? Iya, sama polisi. Nyari motor gitu? Nyari motor. Terus, pas tahu ternyata sebelah rumah ini gimana? Ya, kaget aja gitu. Enggak nyangka, maksudnya masih tetangga kontrakan gitu. Kalau profil seharian kenalnya gimana Bang? Kesehariannya emang sama saya kerja gitu di Garmen sebagai operator jahit. Dikenal apa sosoknya dia? Baik, baik sih Bang. Orangnya baik banget malahan. Saat ini, 18 motor tersebut telah dibawa di Polsek Bekasi Timur. Warga yang kehilangan motor akibat dicuri langsung ngecek ke Polsek dengan membawa STNK ataupun BPKB dengan mencocokkan nomor rangka mesin dengan STNK dan BPKB. Jika memang sesuai, pemilik langsung melakukan konfirmasi dengan petugas Polsek Bekasi Timur. Sampai jumpa.